Intro Terkait kesalahan jenis kelamin bayi yang meninggal dunia di RSUD Nganjuk anak dari pasangan Ferry Sujarwo dan Arom Rusalina warga desa Sonopekel Kejamatan Tanjunganong Kabupaten Nganjuk RSUD Nganjuk kini telah membantu tim etik investigasi audit internal guna mencari fakta Meski jenazah bayi telah dimakamkan keluarga di pemakaman umum desa setempat tetapi pihak rumah sakit tetap terus melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran dari jenis kelamin bayi yang meninggal dunia Eko Santoso, Bumas RSUD Nganjuk mengatakan pihaknya saat ini telah membantu tim investigasi audit internal untuk mencari kebenaran dari status bayi yang meninggal dunia Kita juga masih menunggu hasil dari tim yang sedang melakukan audit RSUD juga telah melakukan mediasi kepada keluarga serta menunggu hasil tes DNA dari rumah sakit Bayangkara Kediri Jadi dengan adanya kejadian itu rumah sakit membentuk tim investigasi audit internal yang dilakukan oleh tim etik RSUD Nganjuk Jadi nanti hasilnya kita tunggu saja Tujuan dibentuk tim itu untuk apa? Ya untuk peristiwa itu, mencari peristiwa itu, bagaimana duduk bersuatu Sejak sudah melakukan mediasi pak penelitian? Ya ada, ya Pas kejadian itu sudah mendatangi dari keluarga pasien tersebut Hasilnya dihasil sementara apa? Ya hasilnya positif Jenasannya sudah bisa dimakamkan di tempat tinggal warganya Untuk tes DNA apa tetap dilakukan? Iya, jadi itu atas permintaan keluarga Tujuan tes DNA apa pak? Ya tadi, masih apa itu Terangkainya dengan nanti hasilnya Menuju ke hasil tim etik rumah sakitnya Berarti ini gak sampai belum diketahui pak ya mungkin ada kesalahan abstrasi atau apa gitu pak? Belum, ini masih proses ini mas Apa benar pak mabik itu yang lain cuma satu pak ya? Ya itu, masa mak ano? Jadi kita menunggu hasilnya audit terjadi Pihak RS UD Nganjuk meminta kepada keluarga Untuk bersabar menunggu hasil tim etik investigasi internal Yang saat ini sedang bekerja mencari fakta kebenaran Sementara Pupati Nganjuk usai rapat paripurna di gedung DPR Nganjuk Menyikapi kesalahan jenis kelamin bayi yang meninggal dunia Menyarankan untuk meminta keterangan langsung dari Direktur RS UD Nganjuk Ia mengaku juga telah mendapatkan laporan Tetapi apabila keluarga menghendaki maka disarankan untuk menempuh jalur hukum DPR Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan Ketika itu selesai Selamat malam Terima kasih.